yo cek mic 12 kali ini gue buat video lagi sama sih kayak kemarin live stream cuma karena kemarin live stream mic nya ga ada jadi ga ada penjelasan kali ini gue mau jelasin sedikit ini gue udah punya file baru dan kita bakal ngotik dari awal lagi sama kayak live stream kemarin seperti biasa disini gua bakal mulai dari HTML standar kemudian gua bikin CSS nya supaya kanvasnya ada di tengah disini opsional sih sebenernya lu bisa bikin atau enggak cuma gua suka kanvasnya ada di tengah jadi gua bikin dia ada di tengah Hai setelah itu ini gua buat variable-variable yang bakal gua pakai di dalam game nya ya ya lebar tinggi terus Pai mana atas bawah kanvas konteks kemudian k-state dan tiga itemnya layer AI sama bola disini tapi gua pakai bawaan dari javascript Hai lo bisa baca dokumentasi detailnya dari website javascript gua nggak jelasin banyak nah gua emang orangnya nggak terlalu bisa ngejelasin kemudian habis ini gua bikin fungsin-funksion nya fungsin main init update sama draw main itu fungsin utama ini buat initialize terus update buat nge-update setiap frame yang ada di game nya ini kemudian draw buat ngegambar item-item yang ada di dalamnya ini gua lagi coba bikin kanvasnya gua pake create element dua dimensi ya gua nggak bakal banyak ngomong karena suara gua juga nggak jelas jadi lu tontonin aja videonya tadi gua bloknya gua tes padahal belum gua draw dianya terus gua harus look videonya supaya si kanvasnya muncul ya ini kanvasnya sebenarnya udah muncul cuma gua lupa save nah setelah ini gua bakal buat si player sama AI nya gua buat disini dia bareng-bareng karena sama aja bedanya nanti cuma di update di si player ada kontrol yang lainnya buat AI nya dia pakai ngikutin gerakan si bola literally sama cuma beda dua lain doang mereka terus disini gua gambar dan itu hasilnya ini ini gua coba pindahin posisinya di posisi mereka seharusnya save layer ada di kiri dan AI nya ada di kanan ya ini udah kemudian gua gambar bolanya kemudian gampang cuman sisi aja karena kotak kemudian gua kemudian gua bisa lihat bolanya setelah ini gua bakal bikin kontrol buat si player nya supaya bisa digerakin ya gua pake event listener ke down ke down itu kalau di klik kok tombol ini di tekan dia bakal aktif dia bakal aktif kalau key up itu setelah tombolnya diangkat log detail nya lagi-lagi lu bisa baca dokumentasi javascript nya ini gua buat update nya supaya dia ngerefresh jadi kelihatan bergerak ya 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 wui 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 banyak nah tuh gua lupa nanti yos ini udah beres kemudian disini gua coba buat fungsin buat bolanya supaya bolanya hidup gua gak bakal jelasin banyak disini karena ribet juga sih hitung-hitungan segala macemnya jadi kayaknya gua bakal cepetin aja videonya hai 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 silahkan mati videonya hai 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 abone saya you bong thứ tum itu selamat menikmati nah yuk miris cuman disini gua dapet bug yang cukup bikin gua goyang sampe gua harus buka konsol hai 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 aku cuma tipe di beberapa titik di beberapa yaudah itu cuma pedal aja sih gamenya udah jadi kemudian karena polos banget disini gua bikin garis tengahnya garis titik-titik yang ada di tambah hai 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 dengan cara yang simpel karena ngomong juga bikin haribat ribu mau cuman di sini dari seputih terus berbagi jumlahnya sama tingginya udah di sini gamenya udah bisa dimainin sebenarnya udah selesai man biar lebih menarik gua coba tambahin skor buat si player sama eanya ini bisa ngeliat skor lo berapa-berapa yaudah 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 ini udah bener-bener jadi udah beres udah ada skornya udah bisa lihat skornya nambah dan kalau lu tipe orang yang males terus gua bisa kasih solusi jadi dulu copy aja tuh fungsi update-nya CI ke update-nya si player refresh udah dah nggak kemarin berdua kan ini cuma nontonin doang ya yaudah ya mungkin segini aja ideonya simple nggak ribet-ribet nggak panjang gua juga nggak banyak ngomong kalau lu punya pertanyaan silahkan ketik aja diseluruh komentar kurang lebihnya maaf sorry kalau suara gua nggak jelas dan nggak tahu dan apa aku nggak punya salam apa-apa semangat belajar yaudah 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 Terima kasih.